Intro Halo, selamat datang kembali di e-commerce session Sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya, Willy Pujuhidayat Kali ini bonus episode lagi, ya ini bonus episode yang kedua Sebelum itu mungkin teman-teman bertanya ya Mari nanyain gak? Apa itu bonus episode? Bonus episode itu adalah episode singkat dari e-commerce session Yang bisa related maupun unrelated topic to e-commerce Kalau biasanya satu episode itu bisa 20-25 menit Kalau bonus episode ini paling gak sampai 5 menit Nah ini cerita sedikit ya Jadi beberapa waktu lalu ada anggota tim yang nanya ke saya Oh, Willy ini perasaan aja atau emang agak sepi ya bisnis? Saya bergerak di e-commerce B2B yang niche banget Nah sesaat setelah ditanya begitu Saya melihat data sales dan saya bandingkan dengan tahun lalu Dalam periode yang sama ya Ya memang turun, ya signifikan sekali Saya cuma mundur lagi, compare ke tahun 2022 juga sama Agak anjlok ini ada apa? Kemudian saya jawab ke tim saya tersebut Ya bisa jadi Saya dari akhir Januari udah merasakan gitu ya Dan penasaran sama fenomena ini Akhirnya saya mencari afirmasi Ternyata di Twitter atau sekarang X itu banyak mengeluhkan kondisi bisnis yang lesu belakangan ini Bahkan ada yang bilang dari Q4 2023 sepinya udah terasa Itu mungkin dari teman-teman yang kategori produknya general ya Nah gimana kami yang B2B niche lagi Nah masih dalam obrolan tadi Saya sampaikan ke tim saya tersebut Kalau memang dari datanya agak slow Tapi saya gak mau nyalahin keadaan Saya sampaikan beberapa poin ke dia Pertama saya gak mau nyalahin keadaan Kalau kita atau saya menyalahkan atau mengkambing hitamkan keadaan Maka otak saya akhirnya terprogram untuk menyerah Ya gak sih? Nah kan kayak saya tadi tuh Mencari afirmasi, cari teman Itu bahaya sebetulnya Nanti otak kita akan berpikir Yaudahlah Emang bisnis lagi sepi Orang juga pada begitu Akhirnya apa? Akhirnya ya less initiative Less innovative Menyerah dengan keadaan Dan segala macem Jadi saya bilang ke teman-teman di tim Kalau ini momen buat kita introspeksi Apa yang bisa kita perbaiki Kemana para pelanggan lama kita Apa yang harus kita kembangkan Segala macem Dari situ mereka mulai paham arahnya Dan kita lagi atur strategi Untuk re-engage Dengan customer lama In person Re-engage Pakai automation Iya memang sudah kami lakukan Tapi ini beda Ini in person Jadi kita chat secara pribadi Kita telpon Dan akhirnya bener Beberapa opportunity mulai muncul ke permukaan Alhamdulillah Yang kedua Fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan Nah ini manfaatnya berguru ya Kata guru bisnis saya Pernah bilang kurang lebih begini Jangan pikirin Hal-hal yang gak bisa kita kendalikan Contohnya ya market Gimana kita kendalikan market gitu Fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kendalikan Ini kalau di rejemahkan Itu bisa ke banyak layer ya Yang artinya yang bisa kita kendalikan Misal Kita bisa mengendalikan produk Kita perbaiki produk Kita bisa Mengendalikan hubungan dengan customer Kita re-engage dengan customer Itu yang sudah kami lakukan Kita bisa mengontrol pengeluaran bisnis Kita kontrol pengeluaran bisnis Dan seterusnya Fokus ke hal-hal yang bisa teman-teman kendalikan Kayak avatar ya Eng Bisa mengendalikan api Air, tanah, udara Namun saat dunia membutuhkannya Dia menghilang Jadi fokus aja ke hal-hal yang Bisa kita kendalikan Jangan mikirin market yang sepi Kalau kita mikirin market Gak bergerak juga itu market Gak bisa diapa-apain Ya malah pusing nanti Kesimpulannya Ya semoga yang punya bisnis Akan berakhir baik Di 2024 ini Semoga semua sales Bisa tercapai targetnya Semua suami tidak kehilangan harapan Membahagiakan anak dan istrinya Semua anak muda Tidak kehilangan harapan Meneliti karir ya Mengejar mimpi Ya kita berdoa bersama Kita berjuang bersama Semoga 2024 ini Banyak berkah ya Untuk kita semua Insya Allah Oke Tetap semangat teman-teman Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Selamat mal seg более Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih.